Dan ini ada juga dari Kejaksaan Tinggi Jambi Menyatokan berkas tersangka YS Dalam kasus dugaan pemerkosaan anak di bawah umur Yang dikenal dengan kasus rental PS Oh ini kasus YS kemarin nih loh Kembali diterungkap Dinyatokan lengkap atau P21 Penyidik Kejati Jambi akan melanjutkan ke tahap 2 Sebelum memasuki lebaran Gimana informasinya? Kita pantau Kita pantauan Bang ya Kasus rental PS dugaan pemerkosaan anak di bawah umur Atas tersangka YS di kota Jambi YS sendiri merupakan ibu rumah tangga Yang mempunyai sebuah rental PS di kota Jambi Yang menjadi TKP pemerkosaan Dalam kasus tersebut Kejaksaan Tinggi Jambi menyatakan Berkas tersangka YS telah P21 Dalam proses tahap 2 Pada Kamis 13 April 2023 Melalui kasih penerangan hukum Kejati Jambi Lexi Fotaharani mengatakan Berkas tersangka YS Kasus pemerkosaan anak di bawah umur Telah P21 atau dinyatakan lengkap Kejati Jambi akan berkoordinasi dengan penyidik Untuk melakukan tahap 2 Informasi yang disampaikan akan dilakukan tahap 2 Sebelum leparan Idovitri Terhadap kasus Yunita Sari Pelaku pemerkosaan anak-anak di kota Jambi Yang ditangani Polda Jambi Berkasnya sudah kita nyatakan lengkap Atau P21 Dan rencananya Kita akan mengkoordinasi dengan penyidik Untuk melakukan tahap 2 Informasi yang disampaikan akan dilakukan tahap 2 Sebelum jati lebaran Iqbal Cik TV melaporkan